Jadi yang pertama, kami memahami apa yang menjadi harapan semua pihaknya, apa yang menjadi harapan guru, pihak usaha swasta, pemerintah, dan harapan kesempatan. Memang pada akhirnya pemerintah harus memutuskan kesaraan UMP. Sejujurnya sudah ada formula yang khususnya, namun demikian kami juga harus memperhatikan sesungguhnya faktor-faktor inflasi dan lain sebagainya, sehingga perlu dicari solusi yang terbaik agar guru mendapatkan keadilan. Seperti juga usaha tidak diberatkan itu, sehingga kami berupaya mencarikan solusi yang terbaik memberikan UMP untuk kakurus yang tentu semua ini untuk terus kita diskusikan, kita dialog, bukan bersama-sama. Jadi untuk yang diambil oleh UMP-nya, saya akan bersama-sama, saya akan bersama-sama, saya akan bersama-sama, sebenarnya untuk memutuskan dirasa keadilan. Ya, ini kan masih sebuah proses ya. Ini menunjukkan keinginan pemerintah kami untuk diberi rasa hasilannya. Namun semuanya masih nanti kita akan terus diskusikan, terus kita bahas bersama yang terbaik ya. Silahkan semua memberi masyarakat, memberikan rekomendasi. Prisipnya kami, Pemimpin di Jakarta, akan memberikan yang terbaik ya. Untuk memiliki rasa keadilan, memiliki kesejahteraan masyarakat dan kaum guru, dan juga tentu tidak memberaskan pihak pengusaha. Ya, nanti kita disusukan. Semua tidak ada yang dibutuskan, si pihak ya semua dibutuskan, berasakan berhubungan, berasakan masukkan diskusi. Apalagi ya, ya sejauh ini itulah yang menjadi keputusan, nanti kita akan dulu ya. Ya, menurutnya, menurutnya ya, segera. Memang ini semua berproses, tidak mudah bagi kami dari PKI Jakarta, karena kami ini kota-kota asistratif, berbeda dengan daerah lain, ada keputusan provinsi, ada keputusan kabupaten di kota. Ya, 5,1 persen ini sejauh ini itulah yang kami rasa memiliki rasa keadilan, karena adanya inflasi dan lain sebagainya. Kami lihat, kalau kita tarik ke belakang, 8 tahun ke belakang, itu selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan dan selalu jauh di atas. Terima kasih.